Sumedang Sumedang tak henti-hentinya memikat hati saya. Berbagai elemen harmonis hadir di setiap sudut kotanya. Landskap yang mempesona, kearifan lokal, hingga kekayaan hasil alamnya. Di tengah keasikan menikmati pemandangan kota ini, atensi saya seketika tertuju pada deretan penjual buah di sepanjang jalan. Susunan buah sawo yang menyerupai gundukan prisma di etalase terbuka, menciptakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang melintas. Selamat pagi Bu. Wah Bu, disini ada banyak banget ya sawonya ya? Ini ada yang besar sama yang kecil, bedanya apa Bu? Cuman beda bentuknya aja, kalau rasa sama. Oh, rasa sama ukurannya aja yang beda ya? Nah ini ada beragam sekali bentuk-bentuknya sawo, tapi kata Ibu rasanya sama semua dan itu manis. Bu, saya mau nyobain satu boleh nggak Bu? Boleh, sayang. Ini langsung sama kulitnya aman ya? Udah bersih dicuci, Nek. Siap Bu. Ini sawonya tuh manis banget, Bu. Ini sawo apa sih Bu? Sawo kapas. Sawo kapas? Has dari Sukatali. Hmm, ternyata saya baru tahu ini nih, ciri khasnya sawo asli khas Sukatali, yaitu namanya sawo kapas. Dan ini rasanya manis banget. Buah ini memiliki kombinasi cita rasa yang unik, memadukan rasa manis dengan sedikit sentuhan kasaman yang menyegarkan. Teksturnya pun berbeda dari sawo pada umumnya yang lembek. Sawo kapas berdaging padat, lebih garing namun mengandung banyak air, sehingga sawo ini dapat bertahan hingga satu minggu. Sejak lama, sawo kapas tumbuh subur di tanah subur Sukatali. Cuaca tropis dan tanah yang kaya akan nutrisi, menjadikan kondisi lingkungan ini sangat ideal bagi pertumbuhan buah yang satu ini. Ini saya lagi ikut bapak-bapak ini untuk panen sawo, dan ini udah nyampe di kebunnya juga. Dalam satu pohon ini banyak banget ya Pak sawonya ya. Jika sawo lain sudah dapat dipetih ketika warna kulitnya berwarna coklat tua, sawo Sukatali justru berwarna coklat terang ketika sudah siap panen. Yang ini bisa enggak Pak? Bisa Pak, itu udah pada tua itu. Ini panen langsung masuk ke itu ya Pak? Lihat air. Langsung dimasukin air. Ini bisa enggak Pak? Bisa itu, yang dua itu. Yang ini? Ah, yang itu. Langsung metes ini getahnya. Sini aja masukin. Oke. Saat memanen buah sawo, usahakan agar buah tidak jatuh ke tanah. Buah yang terjatuh beresiko terbelah dan mudah busuk. Untuk itu, petani di Sukatali menggunakan teknik panen yang hati-hati untuk mencegah kerusakan pada buah sawo kapat. Pemilihan buah yang matang dan penggunaan alat panen yang tepat adalah kunci dalam menjaga kualitas hasil panen. Ini untuk sawo yang tinggi-tinggi ambilnya kita pakai gala atau disini disebutnya sosok. Dan ini karena panjang banget, jadi cukup membantu kita untuk ngambilin yang enggak bisa diraih. Kalau enggak kejangkau ya. Tapi ini, saya coba ya. Wah, dapet satu. Cuma ini nuruninnya juga lumayan susah. Oke, Pak. Nah, tapi ya ini langsung berlumuran dengan getah dan ini kalau kena tangan kita lengket banget seperti lem. Iya, Pak. Yang itu bisa ya. Bagi saya yang belum terbiasa, memanen sawo dengan sosok menjadi hal yang cukup sulit. Nah, susah kan, Pak, ini ketahan sama ini. Pak, kalau enggak bisa pakai sosok ini karena terlalu panjang, gimana kalau saya naik, Pak? Bisa. Saya naik ya. Bisa dijangkau itu, kan? Ini karena saking panjangnya sosoknya ini, jadi kalau yang nanggung-nanggung itu justru makin sulit ngambilnya. Ini saya mau nyoba buat naik pohon. Sesaat setelah dipetik, sawo harus segera direndam dalam air. Karena jika tidak, getah akan mengotori kulit sawo dan membuat kulitnya menghitam. Nah, ini bisa dilihat dari satu pohon saja. Ya, ukurannya bisa beragam, niat yang besar sama yang kecil, tapi soal rasa ini tetap manis semuanya. Ini yang menjadi ciri khas dari Sukatali ya, Pak. Jadi kalau sawo kapas ini ditanam di tempat lain, rasanya enggak semanis kalau ditanam di sini. Jika sudah selesai dipanen, bagian luar kulit sawo harus dibersihkan terlebih dahulu. Gosok perlahan agar tidak menimbulkan kerusakan pada kulit buah sawo. Biasanya setelah dipanen, sawo ini akan langsung dicuci dan dibersihkan kulitnya untuk mempercepat proses pematangan. Ini kita cuci semua ya, Pak. Satu-satu ya. Dan ini cucinya juga enggak boleh terlalu kasar. Pokoknya jangan sampai kulit sawonya ini terluka gitu. Kalau terbuka sedikit, semakin cepat busuk nantinya. Selain dicuci, beberapa buah yang cacat atau tidak layak dikonsumsi dipisahkan untuk pengolahan lebih lanjut. Buah yang memenuhi standar kualitas dikelompokkan untuk proses pemeraman. Tujuannya untuk mempercepat pematangan buah. Sawo yang baru dipetik tidak bisa langsung dikonsumsi karena mengandung lateks dan tanin yang tinggi sehingga menyebabkan rasa pahit. Pemeraman dapat dilakukan dengan cara menyimpan buah dalam wadah tertutup seperti ember, karung, ataupun diperam dengan menggunakan karbit. Setelah dicuci sawo-sawo ini biasanya langsung diperam menggunakan karbit karena karbit memiliki sifat yang panas. Jadi selain mempercepat proses pematangannya, ini juga membantu untuk melembutkan tekstur dan membuat rasanya jauh lebih manis. Dan ini akan disimpan selama dua malam ya Pak, sebelumnya nanti langsung dijual lagi. Selama proses pemeraman, petani secara rutin memantau kondisi buah-buah sawo kapas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa suhu dan kelembapan tetap sesuai dengan standar yang diperlukan agar buah dapat mencapai kematangan optimal. Oke, setelah mengikuti seluruh proses mulai dari panen hingga pemeraman, akhirnya terbayar sudah seluruh rasa penasaran saya. Nah dengan ciri khas rasa yang manis legit ini, tak heran sawo kapas Sukatali menjadi primadona di Sumedang. Setelah ini saya akan melanjutkan petualangan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Terima kasih telah menonton!